Halo, jumpa kembali dengan saya, Sarah Verhoeven. Di video kali ini, saya ingin berbagi resep dan cara memasak gulai kambing. Di sini saya memakai 1 kg daging dan tulang kambing. Untuk bumbu halusnya, ada 8 bawang merah, 5 bawang putih, 5 kemiri, 1 inci jahe, 1 inci kunyit bakar, 1 sendok teh ketumbar, dan setengah sendok teh merica. Bumbu tambahannya, 3 daun jeruk, 3 daun salam, 1 tangkai daun kari, 3 iris lengkuas, dan 1 batang serai. Ini adalah bumbu wajib untuk memasak gulai kambingnya. 3 cengkeh, sedikit kayu manis, setengah sendok teh jinten, dan 4 kapulaga. 1 tomat, 5 cabai rawit, gula merah secukupnya. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halusnya. Tumpis terus sampai mengeluarkan aroma harum dan bumbunya mengering. Setelah bumbu mengering seperti ini, kita bisa memasukkan bumbu lain yang sudah disiapkan tadi. Setelah bumbu lain yang sudah disiapkan tadi. Nah, sekarang kita bisa memasukkan daging kambingnya. Kita tumis sebentar ya. Dan kemudian kita bisa menambahkan 500 ml air. Kita tutup dan tunggu sampai airnya mendidih dulu ya. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, kita tambahkan 500 ml santan. Dan pastikan saat kita memasukkan santannya, kita sambil mengaduknya perlahan-lahan ya, supaya santannya tidak pecah. Yang terakhir, kita bumbuin dengan masako dan garam sesuai selera. Kita tutup dan masak dengan api kecil ya, kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, hasilnya seperti ini. Kita tes rasa, kalau kurang asin, kita bisa tambahin garam. Dan gulai kambing siap untuk dihidangkan. Saya Sarah Verhoeven, thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya.